Misteri tamu salon, dua tahun tidak keramas Nenek, pipis dulu sebelum tidur Enggak ah, ngantuk Tengah malam nanti kebelet pipis loh Nenek Malah udah tidur, yaudah deh aku tidur aja Awas aja nanti tengah malam kebelet pipis gak ada yang antar loh Bismillahirrohmanirrohim Aduh, kebelet pipis nih Males nih ngantuk ke kamar mandi Aku pipis aja deh di kasur Tidak, aku gak boleh pipis di kasur Nanti aku malu dong kalau ketahuan Yuka Rena, Rena, tolong anterin aku ke kamar mandi dong Ya, Rena kok gak bergerak sama sekali sih Dimana ini? Terpaksa deh ke kamar mandi sendirian Hah, bayangan apa itu? Tidak, hantu Eh, Rena, Rena, Rena Rena cepat bangun ada hantu Aduh Nenek, ada apa sih? Ini kan masih gelap Ih, gelap Ya inilah gara-gara kacamata tidur Nenek, emang kenapa? Ada hantu Oh, dimana? Di rumah kita Di ruang tengah Hah, yaudah deh Ayo kita lihat bareng Ada-ada aja sih Takut Gado blop Yuk, di like dulu video ini Makasih ya Itu, Rena Itu Oh, halo Apa benar anda itu hantu? Hai, maaf Atas ketidak sopananku Aku kesini mau ke salon Lihat nih Aku sangat berantakan Dan aku butuh bantuan Jadikan aku cantik seperti ini Oh, iya-iya Bisa-bisa Tapi, Rena Gak apa-apa Selamat datang di salon Rena Jadi, anda adalah boneka fail fix Take over the makeover Ah, banyak juga fitur-fiturnya Coba kita cek Ada masker ajaib Sisir Pewarna rambut Wow Kepangan mermaid Dan juga jepit rambut permata Oh, jadi nanti disalonin kayak gini ya? Iya, benar sekali Dan ini dia yang kita dapatkan Wow Satu boneka Satu masker Dan ini adalah kursi Terus ini sisir Beberapa karet rambut Dan ini jepit rambut permatanya Selanjutnya ada alat buat kepang rambut mermaid Dan ini cat rambutnya Warna biru dan pink Dapat dua baju Yang ini baju main Dan yang ini gaun pesta Wuh, cantik ya Terus dibaliknya sini Ada tetakan kursi salon Dan pertama kita pasang kursinya dulu ya Ini dia yang kita perlukan Yang ini adalah untuk mengepang rambut Dan yang ini nanti bonekanya biar bisa berdiri So, kita sisihkan dulu ya yang buat berdiri Karena kita mau dandanin dia dulu sampai cantik Dan rambutnya dikepang dong Biar kayak mermaid Jadi kita mulai dari sini Ini adalah untuk bagian bawahnya Nih, ada sesuatu di atasnya sini Harus kita paskan nanti dengan lobang yang ada di sini Oke, jadi kita pasang Eh, kebalik Jadi kita pasang seperti ini terlebih dahulu Lalu diputar teman-teman Nah, sudah Ini fungsinya biar kursinya nanti tidak goyang-goyang Dan kita pakai di atas meja atau lantai Nggak bisa di atas karpet seperti ini Oke, jadi ini karpet rumahnya Rena sudah aku ambil Kita coba ya Kita tempel di atas meja Nah, dia nggak bakalan bergeser Jadi saat kita nyisirin bonekanya nanti Kursinya nggak akan geser kemana-mana Aman kan? Terus cara ambilnya adalah Nah, ini kan ada karet yang keluar nih Kita ambil aja Kita tarik dan ha Nah, sudah kan terlepas dari meja Lanjut ya Kita pasang tongkatnya ini Ada yang beda kan Antara yang atas dengan yang bawah Yang atas ini masih ada plastik sedikit keluar ya Nah, itu fungsinya teman-teman Buat lobang yang ada di sini nih Jadi masangnya kayak gini Berikutnya Kursinya tentu saja Nah, oke Terus alat kepangnya ini Kita masukkan deh di tiangnya Tadah Sudah selesai nih Kayak gini nih bentuknya Oke, oke Aku duduk dulu ya Aduh, kepala aku berat Aduh, kepala aku berat Ini duduknya kayak gimana Oke, ya sudah Foto dulu Ah, berat Boruan deh Aku disalonin Siap, Nona Ini maskernya Aku ambil dulu ya Astaga Masa di rambutnya sampai ada sepatu loh Kita harus mengambilnya Gimana nih Kayaknya kita butuh gunting Atau Iya Ini aku ambil Terus di sini ada Ya ampun Ada kalung Ada apa lagi ini Ada anting-anting Di sini juga ada sepatu lagi Ini rambut Apa kebun binatang ya Aduh, maaf Aku memang sudah dua tahun loh Tidak keramas Oh, pantesan Kesalon saja Kalau lagi males keramas Oke, kita sisirin yuk Nini Tunggu, Rena Sebelum disisirin Kita maskerin dulu aja Dipasang di telinga ya maskernya Oke Bagaimana penampilannya Oh, masih mengerikan Ayo kita sisirin sekarang Tapi gimana ya Rambutnya kaku banget nih Bahkan kalau dia dibalik juga Rambutnya masih tetap kaku Bisa-bisa satu minggu nih kita sisirinnya Kita sisirinnya Satu gumpalan Satu gumpalan Dulu aja deh Kita Olor kayak gini Terus kita sisir Mulai dari ujungnya dulu ya Emang harus sabar sih Nenek Ya begitulah Kalau kita bekerja di salon Mulai sisirnya Dari ujung rambut dulu Kalau sudah halus Lanjut naik sisirinnya Sampai ke kulit kepala Dikit-dikit aja naiknya Biar tidak sakit saat disisir Waduh Kayaknya mbaknya Tiduran di lantai aja deh Terus kita sisirinnya kayak gini nih Nah ini lumayan gak terlalu berat sih Wow Semakin lama disisir Rambutnya semakin halus loh Dan aku udah dapat banyak nih Udah sampai kepala Wah Bagus Nenek Rambutnya sudah mulai lembut Dan terurai sempurna Lanjut ya ke gumpalan berikutnya Mari-mari Tiduran di lantai lagi Kita mulai sisir-sisir rambutnya Sisir gumpalan Satu persatu Dari ujung naik ke atas Kalau nyisir kudu yang sabar Sampai rambut halus semua Jeng-jeng Akhirnya Setelah berjam-jam lurus juga deh rambutnya Kerja bagus nih Nenek Sudah lurus semua Sekarang kita lepas maskernya ya Jadi bagian telinganya ini di Giniin Iya Dan Ini dia hasil maskernya Wow Magic banget Dia jadi cuantik Eh kok bisa ya Masker ini bisa membuat jadi cantik Oh Ternyata Wajahnya yang jelek itu Tertempel di masker Oh Jadi kayak topeng ya Jadi ini wajah jelek Dan itu wajah cantiknya Wow Proses selanjutnya Nenek Ini yang paling seru Yaitu mengecat rambutnya Kita lepas dulu ya Penutupnya yang ada di dalam ini Oke Dan rambut sudah siap Kita lepas dulu tiangnya ini ya Biar mengecatnya gampang Oke Kita mulai Pencat Dan sisirkan Wah Rambutnya Jadi ada catnya ya Jadi biru Keren Oke Lakukan ini sampai ke ujung rambut Biar cantik dong Jadi sisi satunya warna biru Dan sisi lainnya warna merah muda Nah jadinya seperti ini teman-teman Cuman menurutku belum rata sih Jadi aku mau ratakan dulu Diremas rambutnya Pakai tangan Loh Tangan kita kotor dong Jangan khawatir Cat rambutnya ini Bisa hilang Kalau kita cuci tangan Pakai sabun Dan kalau bonekanya Mau ganti warna rambut juga Dikeramasin aja pakai sabun Nanti bisa hilang catnya Oke Ini sudah rata Sekarang kita tunggu 30 menit atau lebih Atau sampai kering lah pokoknya Jadi pengen dicat juga nih rambutku Oke Ini sudah 1 jam lebih Dan udah benar-benar kering Dan ternyata Dia kembali menggumpal lagi guys So Kita sekali lagi harus menyisirnya Menyisir dari ujung rambut dulu lah ya Seperti tadi Sambar ya mbak Emang kalau udah 2 tahun Nggak pernah keramas ya gini ini jadinya Oke Ini sudah lumayan lembut nih nih Selanjutnya kita akan memberikannya Kepangan mermit Pasang kembali tongkatnya Dan silahkan duduk dulu Oke Pertama Naikkan kupu-kupunya ini Lalu Bagi 2 rambutnya Menjadi bagian kanan dan kiri Ambil bagian depan rambut Kayak gini Lalu selipkan ke kupu-kupunya Tapi menyilang ya Rambut kanan ke kiri Dan rambut kiri ke kanan Terus Turunkan dikit kupu-kupunya Ambil rambut selanjutnya Dan kali ini Agak aku pelintir dikit Biar gampang pas dimasukkan ke kupu-kupunya Turunkan lagi Dan lakukan lagi pada rambut berikutnya Sampai semua rambut terkepang Sampai habis deh pokoknya Nah kalau udah habis Kita karetin rambutnya Kalau kami suka pake karetnya double gini Jadi dikaretin 2 kali Dan terakhir Kembangkan sisa rambutnya Selesai deh nyalonnya Wow Usaha kita tak sia-sia Mbaknya jadi cantik Rambutnya bagus Yeay Sekarang lanjut Makaikan bajunya Kita coba baju main dulu yuk Baju mainnya ini Ada perkat di bagian belakangnya Kita lepas kimononya Kimononya juga Perekatnya ini ada di bagian belakang Tuh Jadi kayak gini cara lepasnya Terus dipakein deh baju mainnya Jangan lupa sepatunya ya Kita pake sepatu ungu Buat main Selanjutnya kita siapin Tatakan berdirinya boneka Tadaa Udah cantik nih Ada lagi Pasang anting-antingnya juga Oh iya Aksesoris rambutnya Jepit-jepit yang kayak permata itu Yeay Gimana? Udah cantik keren mah? Cantik banget Jadi ini foto sebelum Dan foto sesudah Wow Sekarang ganti gaun pesta ya Gaun pestanya ini Perekatnya ada di belakang juga Dan dapet daleman loh Kayak gini Terus nanti sepatunya Pake sepatu putih Dan pake kalung Terima kasih ya Kalian sudah mendananiku Sampai aku cantik Seperti ini Iya sama-sama Ini uangnya Kembaliannya ambil aja Wah iya Terima kasih banyak Yeay Tengah malam Dapet uang Iya Nini Ga rugi dong Aku sebelum tidur Ga usah pipis Jadinya kan dapet pelanggan Eh tapi Perasaan Pintu rumah kita kan Udah dikunci ya Terus Pelanggan tadi Masuk dari mana? Loh Kemana perginya pelanggan tadi? Tapi untung Uangnya masih ada Eh 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 Uangnya Jadi daun Rena Berarti pelanggan tadi? Loh Loh Kok ada suara air? Nini Kamu pipis di celana Rena Aku takut Teman-teman Ikuti juga kelas Nini Di channel Nini Saurus Di sini Kita akan membicarakan Tentang gosip Dan fakta hewan-hewan Biar makin gemol Sama mereka Jadi Tonton juga ya Videonya Di channel Nini Saurus